saya pernah baca, memang saya benar-benar baca kitab buat anak kalah kalan ada seorang wali yang akan jadi wali terus sampai mati ketika tausi'ah alal ahli agak longgar pada keluarga misalnya begini, ini yang saya alami buat saya nyontok nomornya, yang saya alami kalau ngelatih anakku sholat, sholat, Allah Akbar dan bagi saya Allah Akbar itu kalimat yang spesial anak saya sujud ya sudah membaca subhanahu rupiah lalu, itu bagi saya spesial tentu, kalau sampai memang mu'min betul, mu'min sejati kamu gak usah pakai status itu, anak kamu subhanahu rupiah itu goblok itu bodoh sekali kalau kamu pakai status itu ini anak saya sudah bisa melafatkan kalimat taibah yaitu Allah Akbar, sudah bisa sujud, ini spesial, sesuatu yang spesial itu harus dipertahankan caranya gimana, minimal seorang anak itu jangan kecewa sama bapaknya anak senang jajah itu jajah itu jajah itu gak senang makan enak, maka makan enak tapi semuanya ini demi mengawal kalimat tawhid dan kebenaran-kebenaran islam yang kamu tanamkan jangan sampai kamu jadi keizuhud yang anak dikekang kemudian anak ini pertama pak sepeda montor disilai kancahnya segera sholat pertamanya tel tip disilai tanggahnya segera sholat sampai anak itu harus mengidolak keluarga yang tidak sholat karena lebih sehat kata dia sistem ini bar maghrib untuk TV haram dolanan haram karena ini trauma waktu itu anaknya akal saya mulai cilik atau mengidolaknya apa? babaknya nah ini disini sirinya kenapa semua nabi itu melonggar anaknya kancahnya nabi itu nak sholat itu ditumpai Hasan Hussain ini mendilmauan ditidak sholat padahal ditumpai kancahnya nabi itu tidak sujud bahkan kabeulamak rawi mengatakan ketika malaikat jibril janjian nambai nabi buatan sakit masuk karena yang selawangan tempat sarili nabi itu jirwan jirwan itu kira-kira anak hasilnya cari itu kira-kira jirwan itu kira-kira Hasan Hussain itu dolanan apa? asuh saat ini maka anak kula itu dolanan piti dolanan pedes itu membuka mas rata amuk jirwan itu kira-kira Hasan Hussain itu dolanan asuh tapi itu tadi berangkatnya adalah ngawal tauhid jangan sampai anak kita ini kecewa oleh kita padahal kita tahu dia sudah punya sesuatu yang spesial yaitu kalimat apa? tauhid ini disebut waja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibihi la'allahum ya'ruci'un kalau yang panceng nabi tenan ulama tenan kalimat tauhid harus kamu jadikan kalimat yang abadi fi aqibih dalam turunan itu yang dilakukan nabi ibrahim makanya nabi ibrahim dikatakan bapak tauhid karena dia obsesinya satu pokoknya kalimat tauhid harus menjadi kalimat yang abadi fi aqibih yang turunan ibrahim ngeri nabi ibrahim Ismail itu tidak paham apa-apa belas tapi tidak bangun Ka'bal dan dia tidak paham Aris yang sekarang jadi hijir Ismail kabel ulama mulai Aris itu yang menyancangi wadus Ismail Ismail itu raruhnya ikut kota suci jadi yang sekarang hijir Ismail itu Aris orang-orang yang wadus itu Ibrahim itu orang-orang itu itu kota suci menengahnya karena sangking mau ngecewakan Allah tapi tapi lagi-lagi saya itu sendirian saya itu hormat kepada anak tapi itu dilorohi bahkan keluarga saya yang lebih tua dibang saya yang melorohi anak anak manja maling lama padahal saya itu tidak pernah manja pikiran saya itu sederhana saya pasti mati setiap saat saya mati dan yang merusak tauhid itu pasti anak saya karena saya mati tapi ya itu memang tidak populer bucuknya tidak tanam juga mani anak kualat kita omongin memang tidak tapi saya tanamkan terus jauh teman ini anak kualat orang-orang kan bilang anak 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 orang anak hukum artinya statusnya dia tidak punya dosa jadi itu dosa misbah maka ini Nabi Yahya Nabi kita bisa karyat dengan teman anak ini anak itu kalau santri ini tidak itu yang paling ia di Fatih tidak tidak melaruhi ini ini tapi anak kalau ada niat mati dari Bapak, kalau anak mengamal sholih, otomatis itu untuk kiriman Allah. Orang ada yang mengatakan, ada yang mengatakan dan mengatakan, ada yang mengatakan, ada yang mengatakan jariah, ada yang mengatakan jariah, ada yang mengatakan jariah, ada yang mengatakan, anak kan harus dihidupkan, malah mereka tidak jelas. Jadi kalau kita pilih yang ketiga, yang mengatakan, kan hanya butuh status sholih. Sholih kelas-kelasan, sholih pertama sementing, Muhammadur Rasul. Saya tidak akan bosan ngomong ini, sampai saya mati. Saya berhormat. Saya ingin mengatakan kitab izan kuburan, wamin adabil ambiyak, takrimul awlat. Jadi adapi para nabi, saya mau lihat apa? Anak. Tapi jawa itu tidak populer. Saya ingin mengatakan anak, anak saya ingin mengatakan, tapi darah ini sesak. Jadi adapi para nabi, mulia anak. Karena anak itu lebih panjang waktunya, untuk membawa apa-apa tahu? Tidak. 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 Tidak.